Cinta itu sulit direfinisikan, barangkali cuma yang sedang jatuh cinta saja yang bisa mendefinisikannya secara tepat. Cinta itu suara rasa, bukan hanya sekadar kata, cinta juga selalu datang sesuai kehendaknya. Kita tidak bisa memilih. Semoga kamu selalu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai, juga mencintai kamu tentunya. Sebab aku tahu mencintai orang yang tak pernah mencintaimu itu sangat melelahkan. Gak salah kan aku berbicara tentang cinta di sini, tapi maaf jika terlalu kaku dalam mencampaikannya. Sebab ada sepenggal hati yang harus aku jaga. Halo sahabat, jumpa lagi dengan John pada tajuk cerita cinta kali ini. Buat kamu yang mau malam mingguan, selamat bermalam minggu ya. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Buat kamu yang di rumah saja, juga selamat berakhir pekan. Semoga ada yang datang untuk mengetuk pintu hatimu. Sejauh ini, bagaimana kabarmu? Masih merasa sendiri atau sudah mulai bangkit? Yuk balik ke diri kamu saja. Kamu bisa kok. Kamu juga pasti kuat. Sekali lagi ada Tuhan yang akan selalu mendengarkan kamu. Menemani kamu dalam segala lelahmu. Datang aja. Iya, datang sekarang. Tuhan selalu siap kok. Balik ke perihal cinta. Meski cinta itu adalah sebuah anugrah. Tapi perjalanan cinta itu tidak selalu mulus. Tidak selalu seperti yang diharapkan. Hmm, ada juga yang harus menyembunyikan perasaan itu. Sebab orang yang cintai, ternyata sudah menjadi milik orang lain. Akhirnya, cinta yang ada dipendam begitu saja. Dan itu pastinya membuat kamu merasa nyesek. Iya gak sih? Terus bagaimana supaya gak nyesek? Gak mudah sih tentunya. Kecuali kamu yang berusaha sepenuh hati untuk mengalihkan rasa cinta yang ada. Pada hati yang lain misalnya. Tak melulu tentang seseorang yang sama sekali gak mencintai atau gak mungkin lagi untuk kamu miliki. Sebab cinta itu seringkali menjadi perihal mengikhlaskan. Maka cobalah untuk kamu ikhlaskan seseorang yang gak ditaktirkan buat kamu. Atau kamu bisa alihkan semua itu untuk mencintai pekerjaanmu. Untuk mencintai dirimu sendiri. Dan aku yakin, kelak cinta yang tepat akan hadir menyapamu. Kamu beruntung mencintai oleh seseorang yang juga kamu cintai. Iya kan? Percayalah, Tuhan itu mahatau kok yang terbaik buat kamu. Kamu juga bisa minta sama Tuhan agar kamu diberikan seseorang yang tepat buat kamu. Jadi udah ya nyeseknya. Udah ya galaunya. Kalau kamu masih merasa sendiri, kamu boleh cerita disini. DM aja ke IG aku. Nanti aku follow up. Gratis kok. Atau kamu boleh komentar di video ini ya. Nanti aku ulas di video berikutnya. Buat kamu yang suka dengan coklat hangat, coba deh kamu bikin dan nikmati coklat hangat. Konon, coklat hangat bisa meningkatkan mood kamu. Redupkan lampu kamarmu, setel musik kesukaanmu, atau murotal dari kori favoritmu. Sejenak lupakan segala lelahmu. Udah ya, cukup galaunya. Ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan selain mikirin orang yang gak peduli dengan kamu. Gak pernah mencintaimu, atau orang yang gak lagi mungkin jadi milik kamu. Buat kamu, yang baru pulang malam mingguan, gimana malam minggumu? Lancar. Semoga sesuai dengan yang kamu harapkan. Udah berhasil belum mengungkapin perasaanmu sama si dia? Gimana respon si dia? Semoga sesuai dengan yang kamu harapkan ya. Amin. Atau, ternyata kamu tak beruntung. Tabar ya, mungkin dia masih butuh waktu untuk memberikan jawaban. Berikan dia waktu ya. Semuanya terima kasih, udah mau dengarkan aku sampai sejauh ini. Kalau kamu punya saran buat aku, sampaikan saja ya, jangan dipendam. Semoga apa yang aku sampaikan ada manfaatnya, buat kita semua ya. Buat sahabat yang mendengarkan cerita ini. Balik lagi ke soal cinta. Ada banyak cerita tentang cinta, perihal suka dan dukanya, perihal perjuangannya, perihal perjalanannya, perihal kamu, perihal aku, perihal dia. Ah, pokoknya banyak hal yang bisa kita pandang sebagai cinta. Kamu mau cerita cinta yang seperti apa? Sok atuh, kasih komentar, nanti aku angkat ceritanya. Atau buat kamu yang pengen cerita tapi gak tau mau cerita sama siapa, kamu boleh request cerita tentang apa. Atau kamu juga bisa kirim cerita kamu lewat IG atau Twitter aku. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Aku juga buka tab berlangganan di channel ini. Klik saja tombol gabung untuk informasinya ya, untuk dapatkan fasilitas khusus buat member. Makasih ya buat kamu yang udah klik dan gabung di channel ini. Juga buat semuanya yang udah setia di channel ini. Semoga kamu suka ya. Buat kamu, kamu tidak benar-benar sendirian. Tuhan akan selalu ada buat kamu. Menemani kamu dan suka dukamu. Melindungi kamu dengan segala kuasanya. Cinta itu asalnya dari Tuhan. Dari Tuhan yang maha memiliki segala cinta. Orang yang kamu cinta juga miliknya. Maka mintalah secara khusus kepadanya. Tapi cinta itu terkadang harus mengikhlaskan. Mencintai juga harus siap kehilangan. Maka kamu harus tetap kuat. Kamu juga harus ikhlas. Kebahagiaan itu adalah tentang diri kamu. Bukan karena orang lain. Bukan karena seseorang. Maka ciptakanlah kebahagiaanmu. Jangan bergantung pada siapapun. Apalagi yang tak peduli denganmu. Segitu dulu dari aku. Sekali lagi semoga malam minggumu dan malam-malamu juga hari-harimu selalu diliputi oleh kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.